Si Tenggara memeriksa 57 saksi atas dugaan kasus desa fiktif. 23 desa terbukti menggunakan dokumen tidak sah. Kasus dugaan penyalahgunaan anggaran melalui penyaluran dana ke desa tak berpenghuni kini di proses hukum. Hasil pemeriksaan 57 saksi oleh subdit tipi korpoda Sulawesi Tenggara, 23 desa terbukti menggunakan dokumen tidak sah. Kami sudah memeriksa 57 saksi yang dimintai keterangan. Kemudian untuk saat ini, sementara menunggu hasil pemeriksaan saksi-saksi lain. Hingga kini Polda Sulawesi Tenggara belum menetapkan tersangka atas kasus ini karena masih menunggu hasil audit dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan. Polisi juga akan bekerjasama dengan ahli konstruksi guna mengecek fisik lokasi desa fiktif. Tim Liputan Ainews melaporkan.